Intro Halo anak-anakku kelas 1 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan sehat semuanya ya Anak-anakku kelas 1 kembali bertemu dengan Mr. siapa ini? Ya Mr. Abbas ya Tiap hari kita berkenalan ya Anak-anak semuanya Minggu kemarin Mr. Abbas sudah mengecek loh Gambarnya bagus-bagus Ada yang menggambar pemandangan Ada yang menggambar alat teknologi Ada yang menggambar gedung Bagus, pewarnaannya juga sudah hebat-hebat Sip Nah selanjutnya Ada pun tugas mengetik Kalian sudah belajar board, italic, dan underline Juga sudah kalian kuasai ya Itu akan menjadi bekal kalian untuk belajar di jenjang-jenjang berikutnya Ya Nah anak-anak kali ini kita akan berkreasi Ya berkreasi dengan belajar menggunakan font colors Apa anak-anak? Font? Font color Mewarnai font ya Kalau sebelumnya kita sudah belajar Membesarkan font Memilih jenis font Sekarang kita berkreasi dengan berwarna-warni Umpamanya namanya Sasuke Sasuke namanya bisa berwarna-warni Atau namanya Nobita Atau namanya Patrick Atau namanya Spombop Nah itu juga bisa berwarna-warni ya Kalian mengetik namanya sendiri-sendiri Dengan diberikan font color Ada pun caranya adalah sebagai berikut Berhatikan ya Nah anak-anak seperti yang Mr. Abbas sampaikan tadi Kita akan belajar font color Jadinya seperti ini anak-anak Teksnya tulisannya bisa berwarna-warni ya Ini berwarna-warni Nah ini jadi warna-warni bagus toh Nah warna-warni dalam teks ini anak-anak Ini bisa kita ketemukan Biasanya di taman-taman bermain Ada teks-teks seperti ini berwarna-warni ya Atau di buku-buku yang penuh warna-warni Kalian juga bisa menemukan Kalian juga bisa mendesain seperti ini anak-anak Caranya gimana Mr. bisa menulis berwarna-warni Seperti yang Mr. Abbas contohkan ini Nah caranya sangat mudah ya Contohnya adalah sebagai berikut Klik atau kalian sudah belajar tentang blocking Kita blok hurufnya Berhatiin kita blok hurufnya Jangan lupa pada menu home Setelah kita blok pada menu home Ada di sini ada font color Ini kita kasih warna merah-merah Kita kasih warna Biru Ini kalau kita more color Berarti warna-warna yang lain Yang biru ya Oke Terus bisa juga kita warna kuning Nah ini bisa menjadi warna-warni Mudah kan Nah kalian nanti bisa praktik di rumah ya Nah perhatiin bersama-sama caranya Di blok satu-satu ya Nah boleh dengan ukuran dan jenis font yang berbeda-beda Kan sudah diajarin toh Nah ini nama Abbas Rosati jedah Berwarna-warni Nah Abbas Rosati Bisa dengan namamu ya anak-anak Nah ini Mr. Abbas memberikan contoh dengan nama Namaku Uzumaki Naruto Panggilanku ini warnanya beda Naruto Aku kelas satu Zubair Cita-citaku dapat menguasai teknologi kedokteran Nah ini kalian selain belajar ini Mr. Abbas mulai memperkenalkan Pekerjaan dalam bidang teknologi Nah ada teknologi kedokteran Kok ada teknologi kedokteran Mr. Ya karena ada pak dokter Juga ada alat-alat yang digunakan pak dokter Untuk dokter sekarang sudah banyak Tapi untuk tenaga-tenaga yang menguasai teknologi kedokteran Yang akan digunakan oleh pak dokter Itu masih sedikit Nah kalian bisa belajar teknologi kedokteran juga Nah yang kedua Boleh juga cita-citaku menjadi web developer Web developer itu apa ya Mr. Web developer itu Nah web developer itu adalah Seseorang yang merancang sebuah web Sebuah situs Sehingga pengunjung dapat bisa menarik Kalian kalau di internet Kok ini ada yang menarik cara-caranya Kok bisa mudah ya Nah ini dikerjakan oleh seorang web developer Dia bisa tentang database tahu Tentang bahasa program tahu Nah Mr. Emang gak pakai bahasa orang Enggak ini pakai bahasa program ya Kalian nanti kalau sudah gede Untuk belajar web developer Kalian akan belajar bahasa program Nah selanjutnya Ini ada cita-citanya juga Cita-citaku Ya itu Nah cita-citaku Menjadi network arsitek Menjadi apa anak-anak? Network arsi Arsitek Loh arsitek emang gak bangun Sebuah gedung Mr. Tidak anak-anak Tidak hanya gedung Ada network arsitek itu Arsitek jaringan Kalian kalau bisa menjadi arsitek jaringan Ini dibutuhkan banyak orang Karena sekarang orang butuh untuk terhubung Antara satu dan lainnya Baik terhubung data Terhubung komunikasi Terhubung kebutuhan-kebutuhan Yang mereka perlukan itu Akan dibuat oleh seorang network arsitek Dan masih banyak lagi anak-anak Jadi untuk sekarang itu Cita-cita sudah banyak sekali Binggal kalian pilih Dan kalian suka di mana Yang kalian suka Anak-anak ya Bisa untuk membuat Seperti yang Mr. Abbas contohkan Seperti ini Membuat Fonts color Ingat ya tadi ya Nah Caranya di blog dulu ya Di blog lalu kita pilih Kemarin sudah belajar blog Blogging text Ini juga kita blog Setelah gajah ini kita blog Terus kita kasih warna sesuai yang kita inginkan Bisa ya kalian ya Sesuai warna kita yang inginkan Nah Boleh Fonts colornya Beda-beda Boleh font ini Size-nya Boleh beda-beda Kalian sudah belajar toh Boleh juga fontnya Bentuk-bentuk fontnya Juga beda-beda Demikian anak-anak Kalian cukup membuat Nama Panggilan Terus Kelas kalian Dan Menyebutkan Cita-cita kalian Saat ini Cita-cita ini ya Cita-cita ini ya Mister juga memberitahu Beberapa cita-cita ini Anak-anak Untuk bisa kalian sebagai Penambahan ilmu Selain Mengenalkan tentang Fonts color Mudah kan? Selamat berkarya Semoga kalian Menjadi orang-orang yang hebat Kelak di kemudian Nah Selamat berkarya Semoga Sukses semuanya Oke Anak-anakku kelas 1 semuanya Paham kalian dengan yang Mister Abbas jelaskan Barusan ya Nah Kalian kerjakan Lalu Dikirim ke Booker Classroom Mari kita tutup Bersama dengan Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Selamat belajar Semangat selalu Tetap berbakti Kepada orang tua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax